Mantan Bupati Bogor, Haja Nur Hayanti berjalan kaki menuju TPS 7. TPS 7 berlokasi sekitar 200 meter dari tempat tinggal mantan Bupati. Perjalanan menuju lokasi TPS, mantan Bupati Bogor didampingi pejabat kepala desa dan perangkat desa serta TNI Polri. Mantan Bupati Bogor memberikan hak suaranya di TPS 7 bertempat di gedung Taman Kanak-kanak Anggera ini. Setelah memberikan hak suaranya, mantan Bupati Bogor ini berharap laksanaan pilkade serentak berjalan lancar dan aman. Sementara itu, pejabat kepala desa Ciumas Rahayu membenarkan mantan Bupati Bogor memberikan hak suaranya dan berharap warga Ciumas Rahayu menggunakan hak pilihnya. Pasalnya hak suara menentukan 6 tahun ke depan dan kepala desa terpilih dapat membawa aspirasi masyarakat dan perbaikan pembangunan di wilayah desanya. Semoga berjalan lancar ya. Bagi saya yang terpenting sempat saja yang terpilih itu akan membawa aspirasi masyarakat dan dirasakan kepergirginannya untuk terus-terus memberikan perbaikan. khususnya di Ciumas Rahayu. Bu, hari ini menggunakan hak pilih sendiri atau dengan belakang? Sendiri. Di TPS berapa nih, Bu? Ini TPS berapa ya? TPS 7. TPS 7, ya. Sesuai dengan DP yang ada, itu sekitar 522, DP yang di TPS 7. Termasuk mantan Bupati, TPS? Ya, termasuk mantan Bupati. Alhamdulillah, biar bisa. Pak, ada imbawan kepada masyarakat atau yang nanti terpilih menjadi kepala desa juga, Pak? Ya, imbawanya satu, pergunaan maha pilih bagi warga untuk memanfaatkan bahwa ini metode 6 tahunan untuk memilih calon-calon pemimpin kepala desa dan juga bagi kepala desa yang terpilih bisa melangkul semua yang terjadi ada yang berbeda. Yang terpenting kita semua bersatu untuk memanfaatkan bahwa ini terpilih masyarakat. Dari Comas, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.